Jalan Jenderal Sudirman RT3 Kecamatan Tanjung Dalam pemilihan Kepala Daerah kali ini, Wakil Bupati Tabalong Soni Alfianor menekankan, siapapun yang terpilih menjadi Kepala Daerah Tabalong diharapkan bisa memimpin Tabalong untuk 5 tahun ke depan. Mudah-mudahan Giat Pemilu Kada hari ini berjalan dengan lancar, aman, terkendali, sesuai dengan yang kita harapkan. Dan apapun hasilnya hari ini, itu adalah yang terbaik buat kita semua, warga Tabalong, siapapun yang terpilih, itu adalah pemerintah Tabalong yang terbaik bagi kita untuk 5 tahun ke depan. Pada TPS ini terdapat 170 daftar pemilih tetap yang terdiri dari 79 pemilih laki-laki dan 91 pemilih perempuan dan tersedia 175 lembar surat suara.